Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun anda berada Semoga anda semuanya Selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa Dan selalu diberikan kesehatan Sahabat bisnis, bekerja dari rumah bukanlah hal yang baru Misalnya saja perusahaan startup di bidang teknologi Para penganut kehidupan nomaden digital Dan penasihat karir banyak yang memanfaatkan bekerja dari rumah Mereka berpendapat bahwa bekerja dari rumah Dapat meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan Pastinya perusahaan akan selalu melihat sisi positif Dari membiarkan orang bekerja dari rumah Misalnya rapat yang menghabiskan waktu Dan tidak efisien dapat diganti dengan email Pertemuan-pertemuan bisnis saat ini Bisa dilakukan dengan konferensi video Video conference Keadaan ini mungkin saja tetap berlangsung Bahkan setelah krisis ini usai Dan menyebabkan perusahaan meningkatkan infrastruktur Yang mendukung kerja jarak jauh bagi karyanya mereka Saat ini di tengah-tengah wabahnya virus corona Banyak membuat orang memilih untuk berdiam di rumah Dan menjauhi tempat keramaian Kebijakan-kebijakan baru pun mulai bermunculan Contohnya yang sudah disinggung sebelumnya Yaitu beberapa perusahaan yang sudah mulai menerapkan skema Bekerja dari rumah atau work from home Kepada karyawannya untuk meminimalkan penularan dari virus COVID-19 Kemudian pada sektor ekonomi dan bisnis Pemerintah mulai menghimpau masyarakat Untuk melakukan sikal distancing Jaga jarak atau jaga jarak aman Dan isolasi diri di dalam rumah Guna mengurangi penyebaran virus Oleh karena itu beberapa usaha pun mulai lesu Mereka kehilangan pengunjung Dan pembeli terutama mereka pada pebisnis retail Baik perusahaan retail Makanan dan minuman Ataupun yang lainnya Perlu menerapkan cara baru Untuk mempermudah konsumen Anda Misalnya siap antar atau bekerjasama dengan e-commerce dan ojek online Di dunia pendidikan Kebijakan belajar dan tes dari rumah pun sudah diterapkan Meskipun demikian Ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan penerapan sistem tersebut Misal dokter, perawat, ojek online, petugas kebersihan dan lain-lain Mari kita berdoa bersama Semoga pandemi ini segera berakhir Sehingga semua kembali normal Ambil sisi positifnya Tetap semangat dan pantang menyerah Dan apabila terpaksa Harus keluar rumah Pastikan Anda gunakan masker Untuk para owner yang ingin tetap produktif Selama pandemi ini Jangan lupa Simak video kita selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh